Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Danang Kuku Prasetyaji Setelah kemarin kita belajar tentang cara menyusun visbun diagram dan juga flowchart Pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang mekanical maintenance pada paper machine secara umum Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang umum digunakan pada proses pembuatan kertas Oke, agar tidak membuang waktu, kita langsung mulai saja ya Nah, pada basic mekanical maintenance Yang pertama kita akan belajar tentang pompa dan tipe-tipe pompa Yang kedua tentang fan atau blower Yang ketiga roll Yang keempat hidrolik Serta pelumasan dan perawatan Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu mesin Mesin adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengirim atau mengubah energi Untuk melakukan atau membantu tugas manusia serta mempunyai efisiensi Mesin merupakan susunan dari berbagai jenis elemen mesin yang dirakit sedemikian rupa Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan mempunyai fungsi untuk mengubah energi sesuai dengan kebutuhannya Seperti roket ini Merupakan mesin yang digunakan oleh manusia untuk membawa manusia ke luar angkasa Yang tersusun dari berbagai elemen-elemen sehingga mempunyai efisiensi Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama yaitu pompa Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya Melalui satu media pemipaan Dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus menerus Dengan kata lain, pompa berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga kinetik Dimana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengaliran Pompa menurut efisiensinya terdiri dua Yang pertama non-positive displacement pump Contohnya yaitu pompa centrifugal Yang kedua adalah positive displacement pump Contohnya seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini yaitu Plungger, Lear, dan Piston Pump Plungger pump ini merupakan pompa bolak-balik yang memiliki suatu silinder baja yang panjang Packingnya terletak pada bagian dalam dari silindernya yang konstan Dalam sistem kerjanya dengan memakai link yang digerakkan poros asimetris Akan terjadi gaya hisap dan gaya tekan sedemikian rupa secara kontinu Yang kedua adalah piston pump Pada gambar ini merupakan bentuk dari radial piston pump Yang terdiri dari beberapa piston di dalam blok silinder stasioneri Setiap piston mempunyai inlet dan outlet katup berbentuk pegas Cam pada shaft berputar Maka gerakan berputar ini akan membuat piston bergerak maju dan mundur Pada saat yang bersamaan, piston akan melakukan hisap dan buang Yang ketiga adalah gear pump Gear pump ini merupakan pompa positive displacement Dimana fuida akan mengalir melalui celah-celah roda gigi dengan dinding rumahnya Disebut sebagai pompa karena fuida yang dialirkan pada umumnya berupa cairan atau buburan Cara kerjanya dengan menghisap sejumlah fuida yang terjebak Yang kemudian ditekan dan dipindahkan ke keluaran atau outlet Pompa ini digolongkan sebagai fixed displacement Karena jumlah fuida yang dialirkan setiap putarnya selalu tetap Oke teman-teman, kita masuk ke bagian mesin selanjutnya Yaitu fan atau blower Fan atau blower ini merupakan perangkat mekanis yang digunakan untuk membuat aliran gas kontinu seperti udara Ketika kita membutuhkan tekanan yang lebih tinggi, maka diperlukan blower yang digunakan sebagai pengganti kipas angin Apa sih perbedaan fan dan blower itu? Fan menghasilkan aliran gas dengan sedikit tekanan dan volume gas yang lebih besar Sementara blower menghasilkan rasio tekanan yang relatif tinggi dengan volume aliran gas yang lebih besar Fan atau blower ini digunakan untuk mengalirkan udara, baik udara panas maupun udara bebas dari lingkungan ke suatu tempat ke tempat yang lainnya Contoh penggunaan fan atau blower ini pada heat transfer system di area dryer, paper machine Digunakan sebagai intake air dan juga untuk blow air Keralatan mesin selanjutnya adalah roll Roll adalah perangkat mekanis berbentuk silinder yang berfungsi sebagai alat pendukung, penghantar, penekan, dan pengering dalam proses produksi kertas dengan gerakan berputar Roll juga berfungsi melakukan transformasi daya tekan antara roll dengan roll untuk tujuan pengambilan air, pelapisan, pengaturan ketebalan, penghalusan permukaan, dan tempat gulungan kertas Nah, untuk roll juga memiliki tipe-tipe serta fungsinya masing-masing Jenis felt yang pertama adalah guide roll Guide roll ini berfungsi sebagai alat pengarah clothing felt atau fabric atau canvas Agar tetap berputar atau berjalan secara terus menerus dalam loopnya pada track yang benar Yang kedua adalah stretcher roll Stretcher roll ini berfungsi untuk menegakkan clothing fabric atau felt atau canvas Sesuai parameter ketegangan yang dibutuhkan stretcher roll ini dapat bergerak menegangkan atau mengendorkan dengan bantuan screw atau silinder pneumatik Yang ketiga adalah paper roll Paper roll ini berfungsi untuk mendukung dan menghantarkan kertas ke roll berikutnya Yang keempat adalah spreader roll Spreader roll ini berfungsi untuk menyebarkan ke arah sisi luar atau mengumpulkan ke arah sisi dalam plotting Atau kertas sesuai kebutuhan dalam proses produksi kertas Yang kelima adalah press roll Press roll ini berfungsi untuk menekan kertas di antara dua roll dengan atau tanpa clothing di antaranya Yang bertujuan untuk mengeluarkan air atau seperti yang kita kenal dengan proses the watering Mengaplikasikan lapisan starch di permukaan kertas Meratakan dan mengontrol ketebalan dan menghaluskan permukaan kertas Yang terakhir adalah vacuum roll Vacuum roll ini berfungsi untuk menghisap permukaan kertas Yang bertujuan untuk menarik air Menahan kertas agar mengikuti permukaan roll pada saat transfer dan pengeringan Baik teman-teman kita masuk ke peralatan selanjutnya Yaitu hidrolik sistem Hidrolik sistem ini merupakan perangkat mekanis atau elektromekanis Yang berfungsi sebagai pengubah tenaga fluida menjadi tenaga mekanis Atau tekanan, tarik, putar, atau puntir Nah sistem hidrolik ini dibagi menjadi tiga unit besar Seperti pada gambar ini Yang pertama itu merupakan power unit Atau unit pembangkit tekanan Yang kedua itu adalah kontrol unit Atau unit pengontrol Dan yang ketiga itu adalah aktuator unit Atau unit aktuator Oke kita masuk ke bagian pelumasan Seperti yang kita ketahui Mesin yang bergerak atau berputar harus mengalami pelumasan Pelumasan sendiri dalam istilah teknis Merupakan suatu cara untuk melindungi bagian-bagian mesin dari kerusakan ketika beroperasi Sehingga bagian-bagian mesin tersebut dapat berjalan lebih lama Sedangkan pelumas adalah bahan atau material yang dipakai untuk melumasi bagian-bagian mesin Pelumasan sendiri memiliki beberapa fungsi Yang pertama itu dapat mengurangi gesekan dan kehausan Pelumasan berfungsi sebagai sekat pada dua bagian mesin yang bergesekan Sehingga dapat mengurangi kehausan pada bagian-bagian mesin Dan juga secara langsung akan dapat mengurangi beban tenaga yang digunakan ketika mesin sedang bekerja Fungsi yang kedua adalah pelumas sebagai pendingin atau coolant Sejalan dengan fungsi sebelumnya Bahwa ketika bagian-bagian mesin bergesekan Maka akan menimbulkan panas dan kehausan Oleh sebab itu, maka pelumas juga berfungsi sebagai pendingin Artinya, bagian-bagian mesin yang bekerja dengan mempergunakan pelumas Akan secara langsung mengurangi efek panas yang ditimbulkan Fungsi pelumas yang ketiga adalah mencegah korosi Pelumasan dalam hal ini berfungsi untuk melindungi dengan melapisi permukaan setiap bagian mesin Yang sudah diberikan pelumas Yang bersifat antioksidan Sehingga dapat mempertahankan permukaan bagian mesin tetap halus Dan bekerja dengan baik Namun, kondisi lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi terjadinya karat pada bagian-bagian mesin Fungsi keempat atau fungsi terakhir Yaitu pelumas sebagai penjaga kebersihan komponen mesin Secara langsung, pelumas tidak bisa membersihkan bagian mesin Seperti halnya manusia Bila sakit, mereka meminum obat Nah, dengan obat itu, maka sakitnya akan menjadi sembuh Di sini, pelumas berfungsi membawa partikel-partikel Atau muatan-muatan yang dapat merusak bagian-bagian mesin Untuk kemudian disaring atau filtering Atau pelumas tersebut mendapat perlakuan khusus Seperti dimurnikan kembali atau purivering Dan selanjutnya pelumas yang sudah bersih Dipompakan kembali ke bagian-bagian mesin Setiap mesin pasti membutuhkan perawatan Nah, perawatan ini merupakan suatu usaha Atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga mesin tetap dalam kondisi prima Mode atau sistem perawatan secara umum dibagi menjadi Yang pertama adalah preventive maintenance Yang kedua adalah predictive maintenance Yang ketiga adalah corrective maintenance Baik teman-teman, kita masuk saja ke perawatan yang pertama Yaitu preventive maintenance Preventive maintenance ini merupakan aktivitas perawatan mesin Yang sifatnya berupa pencegahan Dan dilakukan secara rutin Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Baik dalam kondisi mesin yang beroperasi Maupun kondisi mesin yang stop Beberapa aktivitas dalam preventive maintenance Seperti pemeriksaan oli Pemeriksaan temperatur bantalan bearing Pemeriksaan baut-baut pada sambungan Dan lain-lain Yang kedua Itu adalah predictive maintenance Predictive maintenance ini adalah tindakan perawatan Yang bersifat pengamatan Dengan melakukan pengukuran-pengukuran tertentu Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan Rencana tindakan perawatan selanjutnya Beberapa kegiatan predictive maintenance Meliputi Mengukur tingkat getaran dari mesin atau bantalan Mengukur tingkat keberusahaan oli Serta mengukur jumlah jam operasi mesin dan lain-lain Yang terakhir adalah Corrective maintenance Corrective maintenance ini merupakan aktivitas perawatan Yang dilakukan untuk memperbaiki mesin yang rusak Kegiatan predictive maintenance ini melalui putih Re-alegment mesin Perbaikan atau pergantian komponen part yang rusak Mencari penyebab kerusakan dan rencana tindakannya Serta re-engineering atau modifikasi dari mesin tersebut Baik teman-teman Untuk materi hari ini Kita sampai disini dulu saja ya Karena tadi ada mas-mas es krim lewat depan rumah Saya kepengen beli es krim Jadi sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman Semoga penjelasan tadi bermanfaat buat kita semua Walaupun masih banyak kekurangannya Jangan lupa di like dan di share ya teman-teman Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro